Hai guys, tau gak ada 5 perubahan penting yang membuat wajah energi Indonesia lebih cerah? Yang pertama, BBM satu harga. Dulu di daerah pelosok seperti di daerah Papua, harga per liternya mencapai 100 ribu rupiah. Wow! Namun pada era Menteri Ignatius Jonan, daerah pelosok tersebut bisa menikmati harga BBM murah sama seperti kita di kota besar. Kedua, 99% rakyat Indonesia sudah menikmati listrik. Didukung dengan pembagian lampu surya gratis untuk rumah-rumah yang belum berlistrik. Padahal tahun 2014 lalu, listrik hanya menjangkau sekitar 24% rakyat Indonesia. Ketiga, sekarang kita punya pembagian listrik tenaga angin lho. Beroperasi di Sidrat dan juga Cineponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan next, akan juga dibangun di Tanah Laut Kalimantan Selatan. Keren kan? Keempat, kalian pada tau gak kalau dua blok migas terbesar Indonesia sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi? Setelah kurang lebih 50 tahun dikelola oleh pihak asing, kini blok mahakam dan juga blok rokan sudah dikelola oleh Pertamina. Yap, betul dikelola oleh anak negeri. Kelima, sekarang tambang freeport di Papua mayoritas sudah bisa dikuasai oleh Indonesia. Setelah melewati negosiasi yang alot, akhirnya 51% saham freeport sudah dikuasai oleh Indonesia. Ini sejarah lho buat kita. Jadi manfaat untuk rakyat bisa lebih maksimal, apalagi untuk rakyat Papua. Ini karena anggaran APBN itu berasal dari ruang rakyat, jadi harus dikembalikan sebanyak mungkin kepada masyarakat.